set dan halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel kesayangan anda peternak jujur channel pada kesempatan kali ini sedikit saya mau sharing tentang panen madu trigonet di musim penghujan dimana ada sesuatu yang aneh atau janggal menurut saya karena selain produksinya juga tipis atau sedikit juga ada benda asing di dalam pot madunya apa itu ayo kita lihat bareng-bareng dan inilah dia kawan-kawan musim penghujan madunya ini aneh saya perjelas dulu warnanya ini hampir kayak air jeruk gak tau ini nektar apa ini kok bisa seperti ini sorry kalau backgroundnya ada suara kambing karena memang kita di desa dan ada lagi aneh yaitu ada nih nih ya kawan-kawan ada yang aneh benda itu mirip dengan saya ambil dulu ya agak lama gak apa-apa ya ini dia kawan-kawan bendanya itu mirip dengan mirip dengan kombucha ya kawan-kawan ini seperti bentuk apa kelapa kalian tahu kelapa kan di dalam kelapa selain ada air itu ada kelapanya dan ini kolomnya galak banget karena memang beberapa bulan ini gak kita panen karena musim penghujan ya seperti itulah bentuknya nanti nunggu reda dulu kita lanjutkan karena memang kolomnya galak banget padahal ini itama jawa ya tapi itama jawa pun kalau jarang kita sentuh jarang kita buka itu mereka akan galak ya kawan-kawan dan galaknya itu kenapa karena memang sudah lama dia tidak mau mengenali pemiliknya akhirnya mereka merasa terancam lalu saat dibuka mereka itu akan galak kembali ke topik permasalahan tadi dimana hampir seluruh pot tadi itu ada bentuk seperti kelapa atau kita kenal dengan kombucha mungkin ya kalau kalian tahu kombucha bentuknya seperti itu hanya saja kombucha itu kan fermentasi antara apa pekas kopi dengan apalah itulah nanti jadi kombucha dan ini asli alami si trigona yang membuat dan dari beberapa pengalaman khasiatnya cukup bagus kawan-kawan dan pasti disitu ada khasiat ya saya mau mendekat tapi kolonnya jangan galak banget ini kawan-kawan itu biasanya itu hasil dari fermentasi nektar akhirnya mengendap seperti itu kawan-kawan dan hampir seluruh luk itu ada yang seperti itu ini biasanya terjadi di lingkungan yang vegetasinya mungkin banyak dominan kelapa pohon kelapa ini kalau kelapa saja bisa membentuk kelapa lagi sari kelapanya utamanya nektar sebelum menjadi kelapa kan mengeluarkan bunga bunganya itu mengeluarkan nektar mungkin seperti itu bisa jadi ya mungkin kawan-kawan yang tahu silakan komen apa itu benda apakah itu dan seperti itu saja terima kasih jangan lupa yang belum subscribe subscribe bantu channel ini agar terus bergembang dan bermanfaat terima kasih yang sudah subscribe telah mendukung kami agar terus kami bersemangat dalam membuat konten-konten untuk menghibur kalian semua salam trikona dari Kabupaten Banyumas Terima kasih